Intro Anda kembali bersama kami di Lensa Indonesia Pagi Pemisah baku tembak terjadi antara polisi dengan kelompok terduga teroris Poso di Kabupaten Parigi, Montong, Sulawesi, Tengah, Senin kemarin Dari peristiwa ini, dua polisi mengalami luka tembak Insiden penembakan ini terjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah Saat kejadian, polisi tengah melintas di Dusun Salubose untuk mengevakuasi korban mutilasi oleh kelompok teroris pimpinan Alikalora Namun, saat mencoba menyingkirkan ranting yang melintang di jalan polisi langsung ditembak dari arah belakang Kontak tembak pun terjadi Dua polisi mengalami luka tembak dalam peristiwa ini Saat ini, aparat kepolisian dari Polres Parigi, Mautong, dan Polda, Sulawesi, Tengah berusaha melakukan evakuasi terhadap dua personel aparat kepolisian yang terluka Selain itu, Polda, Sulawesi, Tengah juga menerjunkan Satuan Berimu Polda, Sulawesi, Tengah ke lokasi kejadian untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris ini Teroris posuk ini dipimpin oleh Alikalora menyusul terbunuhnya dua pucuk pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Santoso dan Basri Sebanyak tujuh DPU pimpinan Alikalora ini masih terus diburu oleh polisi Dari Palu, Sulawesi, Tengah Rahmadani RTV Mbak Tethi Mambang Terima kasih.